Berada pelaku yang dilakukan penangkapan oleh jajaran konteks Jawa Paras, dan setelah dilakukan penangkapan, langsung dilakukan penahanan, mendatakan seluruh perusahaan penangkapan maupun seluruh perusahaan penahanan. Padahal konologisnya, mungkin nanti dapat dijelaskan secara langsung dan lebih jelas, lalu turut tanya. Dan persahabatan kawan-kawan sekalian yang akan menghormati, baik disini kami akan menyampaikan kronologis daripada kejadian perkara dugaan tindak-tindak keseluruhan dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 14 April 2021 pukul, sekira pukul 21.00 WIB. Yang mana kronologisnya sebagai berikut, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, sekira pukul 14.00, terlapor bersama dengan temannya, bersama temannya atas nama inisial WL, dan satu orang lagi terlapor tidak mengetahui namanya. Karena WL ini berteman dengan satu orang temannya si WL, sehingga mereka bertemu dan nongkrong di pantai desa Padangbakung, di Ancol. Pukul 14.30 sampai malam hari, sampai pukul 19.00, lebih kurang 19.20 WIB. Mereka berempat ngobrol di sana, kemudian pelaku, ya, pelaku, mengajak pindah tempat untuk nongkrong, ya, mengajak pindah tempat untuk nongkrong, yaitu di warung milik saudara Mahudi, alias Bokir. Kemudian, teman-teman pelaku yang tiga orang tadi ikut oleh pelaku. Mereka pindah nongkrong, setiba kira-kira pukul 19.30, mereka tiba di warung Mahudi dimaksud. Kemudian, pada saat pukul lebih kurang 21.00, pelaku sengaja pergi ke arah belakang warung dimaksud. Yang mana, pada saat pelaku berjalan ke arah belakang, si pemilik warung, atau atas nama Mahudi dimaksud, melihat si korban. Pada saat melihat, si pemilik warung berpikiran mungkin buang air kecil. Namun, lebih kurang 10 menit, si pemilik warung, Mahudi alias Bokir, mendengar ibu kandungnya, yang mana yang berada di dalam kamar, berteriak, atau marah-marah, ngomel-ngomel. Perlu rekan-rekan warung ketahui bahwa ibu kandung, saudara Mahudi dimaksud, punah netra, buta. Kemudian, setelah Mahudi mendengar ibunya marah-marah, palangan ambil galau, kalung ini. Kemudian, saudara Mahudi, anak daripada korban, menemui ibunya ke dalam kamar, menamakan, menanyakan pada ibunya, ada apa? Kemudian, ibunya mengatakan, karena ibu korban tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan bahwa gelang yang dipakai atau yang digunakan oleh korban itu, sudah tidak ada lagi. Ibunya kesal, ambil saja kalau saya sekalian. Setelah mendengar hal itu, saudara Mahudi langsung keluar, dan beruntur kirang, jangan-jangan saudara si pelaku sudah kembali bersama rekan-rekannya notrong di warung milik Mahudi tadi. Sehingga, anak daripada korban, yaitu si Mahudi, menemui si pelaku. Si pelaku mengelak. Bahwa dia tidak ada melakukan hal dimaksud. Dia, setelah ditanya secara burungan pulang, akhirnya pelaku mengakui bahwa benar. pelaku. Dengan Mopo BD41-4716PO, nomor rangka MH1JFW11XHK857935, dan mengurang mesin DFW1E1870130, atas nama Ustam. Kemudian, satu lembar SCNK, sepeda motor Honda Scoopy, atas nama Ustam. Dan satu buah BPKB, sepeda motor Honda Scoopy, atas nama Ustam. Terdita, seratus lagi pelapor di sini, identitasnya atas nama Mahudi bin Dahari. Tempat tanggal lahir, Desa Padang Peri, 17 Maret 1982. jenis kelaminnya laki-laki, profesinya tani, agamanya Islam, alamat desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Ada pun yang menjadi korban, dalam perbuatan pelaku ini, yaitu lahia, binti Abu Nawas. alamat desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Sedangkan untuk pelakunya sendiri, yang dihadapan rekan-rekan wartawan kalian, alamat desa Padang Peri, Tempat tanggal lahir, Petapang Baru, tanggal 5 Juli, 1998, umur 23 tahun. Pekerjaan, belum atau tidak bekerja? Bahwa beratnya lebih kurang 6 gram. Maka untuk motor itu, berarti motor pelaku? Motor adalah motor yang digunakan pelaku, pada saat, alat yang digunakan, pada saat mereka dari ancor, untuk nongkrong ke TKP. Berarti rekan-rekan pelaku ini, tidak terlipat? Untuk sementara, belum ada keterlibatan, mereka hanya menemani si pelaku menongkrong. Walaupun demikian, nanti akan kita kembangkan, atau kita dalami, ada atau tidak keterlibatan.